Assalamualaikum Oke guys, ini hari ini Saya mau liputan Tentang petani bunga anggrek Oke, ini lokasinya Di kecamatan Kacen Ini dia kebunnya Tepat di belakang saya Biar gak penasaran Langsung kita ikuti aja liputannya Oke, ini kita Masuk ke Kebunnya ya, ke green house Ini ada pemiliknya Assalamualaikum Pak Haris Sedang ini apa Cek tunas anggrek Pak, bisa dijelaskan pak Ini di kebunin jentengan ini ada apa aja pak Kebetulan di kebun ini Fokus ke anggrek saja Anggrek Yang ada ya Ada anggrek dendrobium Anggrek bulan sama katelea Ada tiga jenis Dan tiga Jadi yang di depan ini apa pak Ini anggrek dendrobium Ini yang sudah bunga Anggrek dendrobium Usianya kurang lebih 2 tahun Ini dendrobium ini Ini yang kuning apa ini pak Pertama ini dendrobium jenisnya surgo AID Jadi dendrobium itu ribuan Ribuan ID Ini yang kuning ini Ini yang kuning ini Strip Kalau ini king strip Jadi macam-macam Satu hampir satu warna Tapi sebenarnya beda itu Keliling sebentar pak ya Keliling Keliling Yuk kes Kita lihat Kebunnya pak Haris Nama kebunnya apa tadi Anggrek Kebun anggrek pekalongan Iya Kebun anggrek pekalongan Pak mungkin disini Saya diselaskan pak Ini apa aja ini pak Yang bagian sini Ini anggrek dendrobium Yang posisinya Sudah dewasa Jadi ini perawatannya Perawatan khusus dewasa Pupuknya Untuk pupuk perangsang bunga Ini usia berapa Ini Di atas Satu setengah tahun Rata-rata Kalau yang ini Sudah dua tahun Ini satu setengah tahun Kalau yang ini Dua tahun Mungkin bisa lihat Yang versi kecilnya Lagi pak Yang lebih Bibit atau anakan Gitu pak Boleh Ini Usia 6 Dan Usia 6 Dan yang ini Ini usia 8 bulan Sampai setahun Ini usia setahun Up Setahun Sampai Belum Tadi mana pak Yang paling kecil pak Paling kecil Ini usia Ini kan Untuk ID 6 bulan Itu Biasanya Sudah seperti ini 6 bulan Akarnya sudah sampai bawah Kalau 6 bulan Ini kecil Tapi 6 bulan Tapi ini jenisnya yang kecil Dendrom ini Ini dendrom ini Nah ini yang dibotol apa ini pak Ini bibitnya Jadi di kebun ini Budi dayanya itu Kita buka botolan Seperti ini Jadi buka botolan Ini yang baru dibuka Ini kebetulan Baru saja Dibuka Nah ini Ini barunya Besarnya seperti ini Nunggu 6 bulan Biar hidup Terus Untuk Apa ini pak Kayak media tanamnya Mungkin jadi jelasin pak Media tanam Disana ya Iya Saya pakai Ya media tanam Disini Ini media tanamnya Pakai sabut kelapa Yang dibunting kecil-kecil Dicampur Daun kaliandre Ini yang hitam-hitam kecil Daun kaliandre Itu khususnya apa pak Daun kaliandre pak Ini sebagai pupuk organik Ya istilahnya sebagai Banyak Kan anggrek itu Itu Apa Unsur mikro ya Unsur mikro itu Banyak kan didapatkan dari Pupuk organiknya ini Nah ini untuk Salah satunya Untuk penyubur Tanaman Anggrek Oke Terus Ini pak Mulai usaha ini Siap kapan sih pak Akhir tahun 2019 2010 tepatnya Itu awalnya Gimana pak Hobi Apa gimana pak Hobi Memang sudah Hobi Dari Hulus kuliah Itu langsung Memang suka Sama anggrek Jadi memang Udah hobi Awalnya Udah Sering Berburu anggrek Lalu Berburu anggrek Sampai jauh Jauh Berburu anggrek Berburu anggrek Terlihara Seperti itu Sampai sekarang Masih Terus ini Dijual apa Gimana pak Jual Ini harga berapa Ini pak Ini Yang bibit Usia 6 bulan Up ini Di harga 10 ribu Ini 10 ribu aja pak 10 ribu aja Sampai berbunga Kira-kira berapa lama itu pak 2 tahun Satu setengah tahun lagi 2 tahun Sampai satu setengah tahun lagi Satu setengah Sampai berbunga Oke siap Ya mungkin yang tadi pak Yang agak tanggung-tanggung ini Yang sini Yang sini Kalau ini anggrek bulan Yang mana Itu Ini anggrek bulan Ini usianya Udah 2 tahun Ini jenisnya yang Bukan yang jumbo ya Jenisnya hybrid Tapi yang Yang Ukurannya Ukurannya kecil-kecil Tapi juga bunga Tapi ini Harga jualnya berapa pak Ini Rp65.000 Rp65.000 Kalau yang itu Yang sebelah sarannya lagi pak Ini Ini anggrek Dium Yang spike Ini namanya Sudah tanggai bunga Atau sebut spike Ini udah Keno Ini nyampe berapa pak Kalau ini sama dengan yang tadi Yang terguna Rp55.000 Oh Rp55.000 Oke Oke Ini sama ya Pesana pak Sama 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 Dendrobium Tapi ID-nya Macem-macem Terus pak Oh iya Oh iya yang ini tadi belum pak Ini yang ini nyampe berapa nih pak Rp55.000 Kembali itu Kembali ke selera Pembeli ya Mau beli yang sudah berbunga Atau yang Belum berbunga Oke siap Siap Terus Oh iya untuk perawatannya gimana sih pak Perawatan disini Pemubukan Seminggu sekali Pemubukan seminggu sekali Kalau penyiraman Sebenarnya tergantung Biasanya 3 hari sekali Kalau musim kemarau Tapi nyiramnya pakai sprayer Bukan di buyur ya Pakai sprayer Disiram ke daun Sama permukaannya saja Oke Pak itu ada yang bagus banget Apa itu pak Ini sama Dendrobium Warna koleksi lah Oh Dendrobium ini Kebetulan ID nya CK Ibro Kalau ini belum ketemu Kalau yang ini harginya Nyampe berapa pak Ini udah koleksi saya Sudah koleksi saya Ini Sudah tipu besar Ini udah pot besar Tinggal merawat Ini tak jual Rp400 Jadi ini Karena warna bunganya Unik pak ya Lain daripada yang Biasanya pak ya Iya Satu itu Kedua memang disini Sudah Dari awal Kebun ini buka Ini Yang ikutin saya Usianya Jadi Dari segi perawatan Memang sudah Hampir 3 tahun Saya rawat Disini Kayak jimat pak ya Ekon lah Jimat Beruntungan Ekon disini Nah ini udah Tapi Kembang Biakan Budidaya lah ya Hasil budidayanya Yang saya Biasanya Saya jual Yang budidayanya Ini Jadi Hasil budidayanya Split lah ya Split Anaan Tak split Jadi budidayanya Seperti itu Untuk yang koleksi Oke siap Sebenarnya Apa lagi Yang ditanyakan Biasanya pak ya Oh iya Ini Lokasinya Dimana pak Lokasi Di RP7 RW3 Kelurahan Kacen Oke Berakang Masjid Jami Atau belakang Pecamatan Bisa disampaikan pak Nama Media sosialnya Dan nomor WA nya Pak mungkin pak Nama media sosial Kalau Instagram Kebun Angrek Kacen Nomor WA nya 0858 4872 4557 Dengan pak Pak Aris Pak Aris Nah ini Teman teman Yang Mau Beli Angrek Yang ini Indah indah Seperti ini Bisa Ke Kacen Ya Tadi nomor nya Ada disampaikan Atau bisa lihat dulu Di Instagram nya Mantap banget Ini guys Udah 55.000 Tinggal Tinggal nyawang Tinggal lihat Ini Tinggal menikmati Oke Oke Apa lagi ya Ini yang dibotol Apa ini pak Ini bibit Botolan Bibit botolan Jadi disini Karena belum Bisa ngembangkan Sendiri Jadi Saya Beli Bibit botol Seperti ini Jadi bukan Di stack pak Ini pengembang Biakannya pak Bukan Ini Pakai kultur Jaringan Oke Oke Terus itu nanti Gimana Ini Kalau kita Mau buka Kalau Belum Saat Jaringan Pakai ini Kebetulan Saya baru Buka Tadi Ini Bibitnya Seperti ini Yang kecil Ini Yang kecil Ini Masih ada Akarnya Masih bisa hidup Ini Biasanya kita Bungkus Seperti ini Kita Bungkus Ini akar Yang kecil Tadi Kita Selamatkan Terus Ini langsung Ini Kayak gini Kecil Kecil Banget Tadi Ya Ini karena Medianya Sudah Ada Vitamin Vitamin B1 Ini Kemungkinan Bisa Hidup Oke Oke Dan nanti Jadi yang Seperti ini Ya Ini yang Sudah Pindah Tadi Biasanya Yang beli Itu siapa Pak Disini Rata-rata Ibu-ibu Semua Yang beli Jadi Bunda Yang Beli Kesini Rata-rata Memang Memang Hobie Sama Tanaman Anggret Terus Ini Kelebihannya Kebun Yang jendengan Apa ini Pak Jadi Dari Sharing Dari Bunda-bunda Yang Kesini Itu Biasanya Senang Kesini Beli Kesini Itu Karena Dijelaskan Cara Teknik Jadi Disini Tidak Belit Jumur Bagaimana Merawatnya Kita Share Jadi Monggo Datang Kesini Kalau Misalnya Tentang Teknik Benidaya Biasa Kita Share Langsung Dan Kalau Tanya Tidak Ada Yang Ditutupi Baik Dari Media Sampai Peramatan Oke Oke Guys Itu Tadi Vlog Saya Keliling Di Kebun Anggrek Pekalongan Miliknya Pak Haris Alamanya Tadi Di mana Mas Kacin Ya Sekitar Di Belakang Masjid Jami Belakang Kantor Kecamatan Kacin Belakang Kantor Kecamatan Kacin Untuk Tadi Nomor WA Dan Yang Pingin Tanam Anggrek Atau Pingin Belajar Anggrek Bisa Langsung Kesini Berketemu Dengan Pemilik Kebun Mas Haris Orangnya Tidak Pelit Ilmu Pasti Nanti Dijelasin Oke Terima kasih Yang sudah Nonton Channel Youtube Saya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih